8-11-360-1015 Dan Anda juga bisa Menonton siaran kami Melalui Facebook VizFM ya Di 101,5 VizFM Banyuwangi Bersama Coach Umam Pada pagi hari ini Eh kamera Mas Lukman, langsung pindahkan arah sumber Oke, terima kasih Mas Umam, materi kita pagi ini adalah Yang terbaru ya, setelah Dua pekan kemarin, kita sudah menghabiskan Beberapa materi Beberapa bulan gitu ya Sekarang kita akan berbincang, ini memang Mungkin materi ini umum bagi para orang tua Tapi materi semacam ini Itu memang harus sering di review ya Untuk semakin meningkatkan Pengetahuan orang tua Bagaimana sih mengasuh anak Sesuai ilmu parenting Yang benar, kayak gitu Pola parenting sesuai kepribadian Anak, nah disini atau kita bisa Katakan sesuai dengan Apa namanya? Genetiknya Genetiknya, alastifin Gitu ya Mas Umam Mungkin Mas Umam bisa presentasikan ini Pola parenting sesuai kepribadian anak Atau stefin parenting ini Mas Umam, silakan Terima kasih Jadi merujuk kembali kepada Bagaimana otak dominan Memiliki peran penting dalam Diri kita Maka disini akan muncul Peran bagaimana mesin kejelasan Atau Pola genetik Yang akan muncul Itu adalah bagaimana Anak-anak kita Kekuatannya di mana Kepribadiannya Kemudian orang tua Kita sebagai orang tua itu Memiliki Kekuatan di mana Dan kepribadian seperti apa Ini agar Pola parenting ini Menghindari terjadinya Miskomunikasi Dimana orientasi Berfikirnya anak ke A Orang tua berfikir Atau orientasi berfikirnya ke B Inilah yang memungkinkan Orang tua mengetahui Dan memastikan bahwa Apakah Dalam waktu 5-10 menit Kita ketemu anak itu Saat pertama ketemu mereka Itu akan Muncul sebuah masalah Misalnya Kita baru pulang dari kerja Kemudian disitu ada anak kita 5-10 menit Kita bertemu mereka Disitu Apakah akan berpotensi Memunculkan masalah Pasti Loh kan kita sudah Setiap hari ketemu Tapi tetap Kenapa Orientasi berfikir Seseorang itu berbeda Maka pola parenting Berdasarkan genetik ini Lebih pada bagaimana Kita menyesuaikan Gaya parenting kita Agar bagaimana Kebutuhan anak Itu bisa kita penuhi Tapi di sisi lain Kita sebagai orang tua Tetap enjoy Karena apa Ini cara kita Maka Sebagian besar Orang tua itu Akan memiliki masalah Dan sebagai Besar masalah itu Muncul dari dua faktor Yang pertama Dari faktor keluarga itu sendiri Terus yang kedua Dari tumbuh kembang anak Itu memiliki pengaruh ini ya Iya Betul Jadi bagaimana Dari keluarga dan dari tumbuh kembang anak itu sendiri Iya Jadi bagaimana si anak itu sendiri Dan bagaimana keluarga Makanya dalam konsep Mungkin waktu kita SMP dulu ya Jadi fenotip Kondisi kita hari ini itu Dipengaruhi oleh 20% genetik Dan 80% lingkungan Iya elah Berarti lingkungan ya Yang paling berperan Yang punya dominasi gitu Betul Oke Makanya ini ya Nanti kita akan benturan Antara Genetik itu Udah bawaan lahir kita Iya Udah dari oroknya sana Kemudian di sisi lain Ada lingkungan Yang akan mempengaruhi Iya Makanya kayak kita ada perang Di antara genetik dengan lingkungan ini gitu ya Padahal ini yang akan menjadikan karakter kita gitu ya Iya Jadi dua hal inilah yang akan akhirnya mempengaruhi Membentuk karakter kita Jika genetik seseorang anak itu Misalnya Mereka anak-anak yang keseharianya Butuh perhatian gitu ya Namun Dia kurang tegas Iya Dia butuh disentuh secara emosional aja Nggak perlu terlalu banyak Dekte buat mereka Ya orang tua jangan banyak mendekte Kita sentuh hatinya Perasaannya Emosinya Maka disitulah mereka akan tergerak Iya Kalau dibalik Orang tua malah bersikap Terlalu banyak dikte Semua serupa kayak Robot gitu ya Jadi orang tua kayak pegang transkrip itu Si anak harus A, B, C D, D, dan seterusnya Maka si anak ini akan tidak nyaman Disitulah Si anak ketika sudah nggak nyaman Mereka sering Pada kondisi Istilahnya Kepengen ada sisi pelampiasan Ya Banyak akhirnya pelampiasan yang akan dilakukan oleh anak Salah satunya Mereka main game Itu bisa jadi karena faktor Bukan hanya karena Kesukaan mereka Tapi karena tidak ada yang mereka dapatkan Dalam keluarga Yaitu Kasih dan sayang dari Orang tuanya Baik dari bapak maupun ibunya Dari ayah atau ibundanya Nah inilah yang Bagaimana pola parenting itu harus Kita terapkan Mas Umam tadi kan Karakter anak Benar karakter ya 20% itu genetik Kemudian 80% itu dari lingkungan Nah Ini apakah Orang tua bisa nggak Mengusahakan Persentase itu Bisa berubah gitu Jadi memang genetik ini Lebih Dominan Daripada pengaruh lingkungan Bisa nggak itu Kalau diakalin gitu Mas Umam Nah Kalau genetik itu kan Sudah tetap ya Tidak berubah Terus kemudian Lingkungan ini Yang berubah-ubah Iya Kita merubah dari Prosentase lingkungannya deh Jadi tidak terlalu tinggi Itu prosentasenya gitu Mas Umam Betul Bisa diakalin gitu Iya Maka disini Konsep Steven Menawarkan Sebuah cara Bagaimana Kita nggak usah Merubah yang genetik Karena itu Sudah dari Tuhan Iya Gitu kan Betul Maka lingkungan inilah yang harus kita sesuaikan dengan genetik mereka Gitu ya Iya Anak-anak yang tidak suka konflik Misalnya di dalam keluarganya Maka lingkungannya jangan sekali-kali ada konflik Ketika ada konflik si anak akan memastikan dirinya untuk tidak betah di rumah Maka dia akan cari lingkungan yang buat mereka nyaman Bagaimana? Keluar Iya Atau dia memilih mengurung diri Dengan gadget Dengan internetnya dan sebagainya Itu karena faktor dia tidak dapat sesuatu Yang mereka harapkan dalam keluarganya Maka ya ubahlah lingkungan ini menyesuaikan dengan genetiknya Gitu Jangan dibalik Gitu Iya Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah Menyesuaikan lingkungan ini sesuai dengan genetik mereka Dan yang pasti Nanti Kita ada perlakuan-perlakuan yang Istilahnya Akan menyesuaikan dari anak satu Anak kedua dan seterusnya Ini Inilah yang disebut parenting style Kayak parenting kita Iya Nah Mas Umam Ketika kepribadian anak itu terbentuk Karena dua faktor tadi ya Dari keluarga Dan juga Tumbuh kembang Dari tumbuh kembang ya Juga itu tadi Dan juga Pengaruh lingkungan disini Nah Sejak usia berapa sih Anak-anak itu Bisa terpengaruh Karena faktor eksternal itu tadi Selain dari keluarga Itu sejak Sejak usia berapa Mereka bisa Dipengaruh dengan faktor luar itu tadi Mas Umam Dan ini apakah memang Perlu dua sepadai Atau seperti apa Mas Umam Ya terima kasih Jadi Sebetulnya ya Di bawah usia 7 tahun Itu sangat menentukan sekali Bagaimana Kita Kedepannya Sampai dengan dewasa Ya Maka Ada istilah Golden Age Atau usia emas itu ya Jadi Di usia emas itulah Sebetulnya Pembentukan itu Sangat berperan Ketika anak Sudah dibiasakan Disiplin di usia 0 sampai 6 tahun Maka disitulah Anak-anak Semakin terbentuk Ketika Usia Di atas 7 tahun Itu benar-benar Disiplin Ketika di usia 0 sampai 6 tahun Usia emas ini Kita terlalu banyak Memberikan kebebasan Bada mereka Tidak ada Istilahnya Rule ya Tidak ada Istilahnya Kayak Prosedur ketentuan Atau Istilah prinsip-prinsip Yang dibangun Dalam keluarga itu Maka dia akan Cenderung Tidak stabil Jadi Ketidak stabilan Mereka itulah Yang membentuk Mereka Akhirnya Semakin hari Semakin tidak terbentuk Jadi karakternya Semakin tidak jelas Maka Ini Usia 18 tahun Ya anak-anak Di Indonesia itu Sebetulnya Menghabiskan Waktunya 60 sampai 80 persen Bersama keluarganya Kalau di Indonesia ya Ya Nah Disini sebetulnya Peran keluarga juga Sangat penting ya Untuk membentuk itu Gitu ya Oleh karenanya Usia 0 sampai 6 tahun Itu sangat Mementukan ya Mereka dibentuk Gitu ya Dan ini Sebetulnya Sedari dini Anak-anak ini Sudah bisa dipengaruhi ya Kalau kita pelajari Kalau Sedari mereka Dalam kandungan Ya Mereka sebetulnya Sudah kita bisa Pengaruhi ya Makanya ada beberapa Ya Kalau mungkin Yang muslim itu ya Kenapa sih Anak yang Ya Oh Sorry Ibu yang Sedang hamil Atau mengandung itu Banyak kita putarkan Lagu-lagu Atau Mungkin asyid Ya Mungkin gitu ya Yang murotal-murotal itu Pake headset Ya Disambungkan itu Itu sebenarnya Bentuk mempengaruhi mereka Gitu ya Kemudian sambil Dilos Sambil dibilangin Gitu ya Karena apa Di usia 13 minggu Itu sebetulnya Ini sudah mulai ada Pembentukan otak Gitu ya Otak manusia itu Sudah ada Jadi itu sudah mulai respon Gitu ya Terus kemudian lahir pun Itu sudah mulai Kita masuki Itu sudah bisa Gitu ya Istilahnya Kalau dalam ilmu Maaf ya Dalam ilmu hipnosis itu Ada yang namanya Sugesti ya Jadi anak itu dimasuki Dengan sugesti-sugesti Yang positif Gitu ya Itu yang mempengaruhi Sehingga Tindakan mereka Itu seperti apa Yang kita sugestikan Ke mereka Gitu ya Ya Dari situlah Bagaimana Peran usia 0 6 tahun Pasca kelahiran Pasca kelahiran itu Itu yang sangat Berperan ya Dan setelah itu Usia 7 dan seterusnya Ini adalah usia-usia yang Yang istilahnya Dibentuk oleh usia Sedari mereka Dalam kandungan Terus lahir Usia 0 sampai 6 tahun Nah disitulah mereka Sudah mulai terbentuk Oke baik Anda yang mau bergabung Bersama kami Silahkan di 415 055 Atau di 08 11 360 10 15 Ini ya Kami juga Masih menunggu Oh mohon maaf Ini Butri Tadi Whatsappnya yang tadi Ini ya Tidak yang sekarang Kita masih berbicara Tentang Stephen Parenting Bersama Mas Umam disini Nah Mas Umam Kalau misalnya nih Kita menemukan Anak-anak yang Usia 7 tahunan Itu kan tadi dikatakan Mulai bisa Dipengaruhi oleh lingkungan Seperti itu Dan memang kita Tidak bisa menghindari ya Apalagi Anak-anak sudah sekolah Gitu kan Ada beberapa orang Yang mengatakan Ini anak Kenapa ya Kok jadi seperti ini ya Kok Sementara lingkungan sekolah Yang paling intens Yang akan Mereka datangin kan ya Karena Pagi Mungkin sampai siang Kemudian Di rumah Ketemu orang tua Tapi kan tiap hari Penuh ketemu dengan teman-temannya Ada yang mengatakan Sempat cerita Kadang mulutnya kok Mulai kurang ajar ya Padahal di rumah Gak pernah diajarin seperti itu Ini Bagaimana nih Mengatasi hal semacam ini Mas Umam Iya Terima kasih Jadi sebetulnya Peran pendidikan itu Ada tiga kan Yang pertama Keluarga itu sendiri Kemudian lingkungan Ya Kemudian di sekolah Ya Kalau bisa kita lihat Presentasenya Sebetulnya 60% itu Di keluarga Yang paling berperan Yang kedua Di sekolah itu Cuma 20% Di lingkungan Cuma 20% Maka disini Tetap Bagaimanapun juga Sebetulnya Peran keluarga Yang paling dominan Kenapa anak mudah Terpengaruh Itu karena faktor Mungkin karena genetiknya Adalah tipe Anak yang Perasa Mudah Kebawa oleh Lingkungan Itu bisa jadi Ngikut aja Mudah ikut gitu ya Berarti Mas Umam Ada juga yang sistemnya Polanya menirukan Jadi Apa yang mereka lihat Atau Apa yang Dibaca oleh Indranya Itu akan Di iakan oleh mereka Nah itu Karena faktor genetik Namun satu sisi Peran pendidikan Di keluarga Yang 60% ini Bicara soal Pertama prinsip Bagaimana Keluarga kita Mengajarkan Anak-anak Bersosialisasi Harus kayak apa Prinsip yang Mereka pegang Seperti apa Kalau di sekolah Bagaimana prinsip Yang mereka bangun Ya maaf ya Hari ini Kita banyak menemukan Bagaimana Masalah-masalahnya Adalah Anak lebih Lebih mengikuti Polanya teman Daripada Apa yang Mereka ajarkan Gurunya Ini tentang Bagaimana kita Mengajarkan Prinsip Bagaimana anak Menghargai nilai Dari seorang guru Ya Karena karakter ini Kan begitu kita Kedepankan Agar Anak-anak Begitu Hormat sekali Kepada guru Sehingga Apa yang disampaikan Guru itu Itu yang benar Dan Mengiakan Apa yang ditinggalkan Guru Itu berarti Yang kurang benar Atau kurang tepat Maka dia Tidak akan Melakukannya Faktanya Hari ini Banyak kita Ketemu dengan Anak-anak Yang mereka Lebih percaya Apa yang mereka Sampaikan Apa yang Teman-teman Sampaikan pada dia Sehingga Sehingga Pulang dari sekolah Kok sekarang Ngomong Kayak gini Pulang dari sekolah Kok tingannya Kayak gini Pulang dari sekolah Kayak gini Kami melihat Lebih pada Anak ini Belum pegang Sebuah prinsip Memfilter dirinya Belum Jadi informasi Yang mereka Terima Itu dianggap Apapun yang masuk Itu benar Ini bagaimana Kita sebagai orang tua Harus memberikan Pemahaman Kalau ada Nanti di sekolah Kalau temannya Bilang kayak gini Kayak gini Maka sikapnya Seperti apa Makanya Kalau anak-anak Pulang dari sekolah Jangan ditanya Jajahnya tadi Habis berapa Tadi gimana Temannya ada yang Jahat gak Jangan itu dulu Tapi Mulai dari mereka Di sekolah Sampai pulang ini Mereka ngapain aja Terus Mereka Oleh gurunya Diajarin apa aja Mereka belajar Apa saja Terus kemudian Ada Barulah kita bicara Soal kejadian mereka Ada gak Kejadian-kejadian Yang tidak umum Yang mereka rasakan Baik yang mereka Tangan dirinya Atau Temannya Baru yang terakhir Kita bicara Soal Mungkin uang belanjanya Uang jajanya Pas Mereka udah Menceritakan hal itu Kita sebagai orang tua Berusaha Belajar menjadi Pendengar yang baik Disitulah kita Ajari bahwa Ke gurunya Harus kayak gini Ke temennya harus kayak gini Harus kayak gini Harus kayak gini Dari hari ke hari Dia terbiasa dengan Seperti itu Itu menjadikan Anak itu Sudah mulai megang Sebuah prinsip Nah disinilah Mereka tidak mudah Terpengaruhi oleh Orang lain Termasuk dari temen-temennya Nah itulah yang harus kita lakukan Mas Umam Jadi orang tua itu kan Memang berat sekali Berat sekali Ini juga Kalau kita sebagai muslim Kita percaya bahwa Anak itu kan amanah Dan anak itu adalah ujian Sebenarnya tantangan terberat Sebagai orang tua itu Apa aja sih Yang Yang seringkali menimpa Orang tua Yang dirasakan oleh Para orang tua Yang punya anak Ya mungkin lebih dari satu Kan makin pusing ya Satu aja kadang pusing Tantangan-tantangan terberat Itu apa sih Sebagai orang tua itu Yang pasti dari Beberapa Penanganan terhadap Pelayan kami Intinya sebetulnya Ada sisi begini Yang pertama adalah Misleading Itu yang paling berat sekali Misleading itu Pecah teladan Pecah teladan itu Tidak hanya terjadi Antara kita Dengan orang tua Misalnya kita punya anak Kita menerapkan Aturan A Tapi kakek neneknya Minta B Gitu Atau bisa Yang mestinya kita Tegas dalam hal aturan Cuman Kakek neneknya Lebih kenur Tapi ini juga terjadi Antara kita Dengan pasangan kita Ketika kita Sebagai orang tua Memegang sebuah prinsip Anak-anak pulang sekolah Harus langsung Belajar tertib Mengembalikan sepatunya Ketempatnya Tasnya Bukunya Dan sebagainya Terus kemudian Jangan main dulu Misalnya kayak gitu ya Makan dulu Atau istirahat dulu Tapi pasangan kita Nggak Udah lah Mumpung dia itu Lagi pengen main Nah ini yang sulit Nanti Begitu kan Makanya disini Tentangan terberat kita Yang pertama Miss Liding Pecah teladan itu Tadi ya Karena tidak kompak Antara mungkin kita Sebagai orang tua Dengan kakek nenek Atau dengan partner Itu tadi Nah ini harus Cari solusi Satu visi Memang harus ada Kesepakatan Memang Kita dengan bahasa Kita harus ada Kesepakatan Kalau misalnya nih Ada kadang-kadang Pasangan laki-laki nih Yang ngerasa bahwa Saya yang memimpin Disini gitu Ini apakah boleh Berpikir seperti itu Ini Mas Umam Iya Kalau kami Menyarankan Nggak gitu Ada kepala keluarga Ada pemimpin keluarga Di dalam konsep parenting ini Pemimpin keluarganya siapa Inilah yang akan mengawal Tentang ketentuan Dan aturan-aturan Yang harus kita patuhi bersama Iya Meskipun Kadang-kadang Ya maaf ya Kadang-kadang suami itu Lebih Apa ya Egonya sebagai Merasa sebagai Kepala keluarga Sebagai pemimpin keluarga Ketika ada enaknya Mereka yang merasa di depan Namun ketika Sudah kondisi tertentu Yang sudah nggak enak Udahlah Masa kamu gitu aja Nggak bisa ngurus Iya betul Makanya disini Kita pastikan dulu Ayo kita kenali dulu Anak-anak kita ini Kepribadian seperti apa Semua anak-anak kita Kemudian Kita sendiri Sebagai orang tua Sebetulnya kayak apa sih Pasangan kita Sebetulnya Kita kayak apa Introspeksi ya Iya Dari keperibadian ini Kita rasanya dari bahwa Ada tipe-tipe Memang Tipe keperibadian kita Dengan anak kita Itu ada Banyak kesamaannya Daripada perbedaannya Maka inilah yang Keseharian Dijadikan seolah-olah Menjadi Sahabat gitu Kedekatannya Lebih-lebih Lebih inten Namun Ada orang yang Tipe keperibadian Orang tua yang lebih Seperti halnya Seorang coach Seorang mentor Seorang guru Pada anak-anak kita Yang itu menjadikan Kita lebih Menjaga Nilai-nilai Atau budaya-budaya Yang dibangun Dalam keluarga Sehingga tingkat ketegasan Yang tipe orang tua Yang kayak gini Harus ditonjolkan Ya Kita Jangan terlalu Memberikan Kelonggaran Ketika posisi Kata disini Inilah yang disebut Sebagai seorang Parent leader Jadi Pemimpin keluarga Itu yang ini Dari kebutuhan Inilah Dari Kita mengenali Inilah Maka Stephen Menjawab Anak-anak kita Memiliki keperibadian Masing-masing Yang itu sifatnya Genetik Orang tua pun Memiliki keperibadian Masing-masing Yang sifatnya Genetik Tugas kita adalah Menyesuaikan Ya Itu tadi Seperti pertanyaan Mbak Fani sebelumnya Jadi Bisa gak kita Menyesuaikan lingkungan Dengan genetik tadi Bisa Bagaimana Keperibadian Kita Di anggota keluarga Ini apa saja Ayo kita bentuk Dengan menyesuaikan lingkungan Itu Sesuai kebutuhan ini Tapi syaratnya Tadi tadi Pertama Kenali dulu Keperibadian Kita dan anak-anak kita Baru kita melakukan penyesuaian Lingkungan yang sesuai Nah disitulah akan terbentuk Yang namanya Kayak parenting Kita tahu Siapa parent leadernya Bagaimana Pembiasaan-pembiasaan Untuk mereka Dan sebagainya Itu disitu Akhirnya terbentuk Oke baik Ya itu tadi ya Jadi yang pertama adalah Misleading Betul Itu pecah Teladan Teladan gitu Sebenarnya ada berapa nih Tantangan terberat itu Sebenarnya tantangannya Sangat banyak sekali ya Cuman kita bisa Bisa Istilahnya Bisa kita jadikan Lebih ringkas ya Ada empat ya Tantangan yang pertama itu Ya memang Di misleading itu sendiri Yang kedua Peran orang tua terasa hilang Iya Kenapa kok peran orang tua Terasa hilang Padahal Alasannya apa nih Kayak gini nih Kita setiap hari kan Sudah ketemu mereka Betul Mungkin kalau dalam istilah Orang Arab itu ada Wujuduhu kaadamihi Keberadaan orang tua Seperti tidak ada Kenapa Tidak ada yang menarik Dari orang tuanya Jadi anak-anak kita itu Merasa apa sih Yang menarik dari bunda Itu gak ada Apa sih yang menarik dari ayah Gak ada Nah ini juga jadi masalah ya Buat kita sendiri gitu ya Nah disinilah yang Yang dimaksud dengan Sebetulnya Peran orang tua ini Hilang itu disitu Ketika Keperadaan kita Tidak Tidak Memberikan dampak Bagi anak-anak itu Nah itulah yang memunculkan Orang tua Tidak sudah Tidak lagi menjadi Seorang yang Memiliki Wibawa Tidak lagi menjadi Orang yang memiliki Karisma ya Di depan anak-anaknya Sehingga tingkat kebatuan Anak-anak pada orang tua itu Sangat minim sekali Nah ini PR berat kita Betul Tantangan kita Luar biasa disini Ya coba kita Kita pahaminan aja ya Hari ini itu Kadang-kadang Kita sendiri itu kan Merasa ya Ketika anak-anak kita itu Melihat Atau nonton TV Ya Udah asik dengan Acara di TV Kita panggil nak Sekali gak Mengindahkan Kedua Nah Enggak mengindahkan Sampai mungkin Tiga kali atau lebih Mereka Masih asik dengan Dengan apa istilahnya Dengan dunianya Inilah sebetulnya Keberadaan orang tua Terasa hilang Bagi mereka Tambah lagi Ketika sudah Mereka main game Ya Udah mereka asik Sekali dengan game itu Boleh gak orang tua itu Dengan tegas Udah game hilang gitu Apakah setegas Apakah se-strik itu Bukan tegas sih Apa sekaku itu Mas Umam Karena kan era digital Ya sekarang Kadang Orang tua itu Banyak yang mengatakan Saya tidak bisa nih Menghalangi anak saya Karena Disitulah letak Keamanan rumah Kalau anak main game Apakah itu solusi Mas Umam Kemudian ketika Misalnya kita ingin Menghilangkan kebiasaan itu Apakah seketat itu juga Gitu Saya sepakat sekali ya Itu Yang kami temui Di banyak klien Menyampaikan Daripada anak keluar Gak jelas Mending udah di rumah aja Main game Betul Kan tetap Meskipun dia main game Kita bisa ngawasin gitu ya Ya Gitu Oke Yang patut kita perhatikan Kita memang harus tegas disitu Apakah sekaku itu Setegas itu Bukan sekaku itu Yang kita lakukan Kenapa Yang pertama Tentukan Soal waktu Waktu itu Kapan mereka Boleh main Oh begitu Kan gitu Yang kedua Berapa lama mereka boleh main Yang ketiga Main apa saja yang mereka Kita perbolehkan Ya Ini kan Merujuk kadang-kadang Kita egois ya Seperti orang tua ya Kita Kita introspeksi diri lah Kita kadang-kadang egois ya Ketika kita sibuk Melakukan sesuatu Biar anak diem Nggak Ngeriwui kita gitu ya Nggak Mengganggu kita Kita kasih game aja Udah selesai gitu Betul Namun apakah itu baik Ya kita belajari Bahwa game itu Merusak otak Ya Game merusak otak Ya Ketika mereka sudah Ketika mereka sudah kecanduan Berarti rusak banget Mereka akan berkeblat Kehidupannya dengan game itu Gitu Jadi yang harus kita lakukan Yaitu tadi Ya Harus tegas Kapan mereka boleh main Berapa lama mereka main Main apa yang kita perbolehkan Ya Makanya disinilah Yang sebetulnya Mohon maaf ya Kita juga harus Lebih kreatif Inovatif Menghadirkan Kalau hanya kita Sugui game Dia Mereka anak-anak kita Akan terketergangan disitu Coba carikan video edukasi Gamenya pun harus edukasi Ya Jadi anak ada kesempatan Untuk bermain game Anak-anak juga Juga Ada kesempatan untuk Mengendapatkan pendidikan Meskipun mulai Melalui bermain Gitu ya Jadi itu yang harus kita lakukan Gitu ya Oke Ya Meskipun ini berat ya Sebetulnya ini berat Di era digital ini Betul Bukannya kita gak boleh Semakin nambah tantangan ya Betul Semakin nambah tugas berat Sebagai orang tua Gitu ya Mas Umang Ya Oke Baik Ada berbagai macam tantangan Tapi yang paling membahagian Ketika memang pecah teladan Itu tadi yang paling tinggi Itu ya Dan saya mau baca dulu Dari ibu Oh yang ada di Banyuwangi Saya ini tipikal Orang tua Yang Saya tidak bisa halus Ngomong dengan anak saya Karena memang Anak saya ini cukup Kalau orang Banyuwangi Bilang memel gitu Kalau dikasih tahu Dinasehatin Untuk mengerjakan sesuatu Jadi Saya kalau bicara Cukup ketus ke anak saya Apakah ini juga Cara yang benar Karena Kalau disabarin itu Memang masih gak ngefek Kayak gitu Gimana ini Mas Umang Apakah memang ini adalah Salah satu cara Ketika Disabarin udah gak bisa Akhirnya memilih Dengan cara ketus Itu tadi Ini sebetulnya Langkah yang beberapa Sebelum ini masih ada Yang harus kita lakukan Yang pertama Kita kadang-kadang Tidak menjadi seorang yang Maaf ya Seorang motivator Bagi anak-anak kita Kita gak pernah Memberikan gambaran Kenapa mereka harus belajar Buat apa mereka belajar Manfaatnya apa Hari ini Dan ke depan Tapi kita udah keburu Meminta mereka Untuk belajar Dan mereka Kalau gak mau Kita malah Istilahnya Lebih keras pada mereka Dengan ukapan-ukapan Yang keras Dan sebagainya Lah disinilah Kadang-kadang Anak merasa tertekan Seolah-olah Dipaksakan Seolah-olah Mereka itu adalah Orang yang Orang dewasa Namun ukurannya Masih mini Masih kecil Gitu kan Kadang-kadang juga Anak-anak kita merasa Seolah mereka menjadi Robot yang pakai remote Kita dikendalikan Seperti apa Makanya boleh aja Melakukan hal itu Namun sebelum itu Berikan pemahaman dulu Kepada mereka Yang kedua Hadirkan Reward and punishment Kalau mereka Kalau mereka Melanggar bagaimana Kalau mereka Patuh bagaimana Mereka juga kan Manusia Coba kita pelajari Kenapa orang itu Termotivasi Karena mereka butuh Terhadap sesuatu Maka untuk Memotivasi Anak-anak kita Coba kita cari dulu Kebutuhan mereka Apa Disinilah Memang Lagi-lagi Kita sebagai orang tua Semakin hari Semakin berat Tidak semakin mudah Apalagi di era digital Jadi kalau menurut kami Boleh aja Ibu Apalagi yang urusannya Berkaitan dengan prinsip Termasuk Kalau yang muslim itu Soal ibadah Soal sholat Bahkan Disitu ada yang Kita memperbolehkan Memukul anak kita Kalau udah Tidak mau sholat Di usia tertentu Ketika mereka Sudah balik Jadi kalau menurut kami Boleh Ibu Memberikan ketegasan Pada anak Namun sebelum itu Yang harus kita lakukan Adalah memberikan Pemahaman Dan menyampaikan Ketentuan-ketentuan Apa sebetulnya Mengapa mereka Harus melakukan Bagaimana Kalau mereka Tidak melakukan Terus apa Manfaat mereka Harus melakukan itu Bagi mereka sendiri dulu Baru Bagi orang lain Oke baik Terima kasih Untuk Anda yang Menyaksikan tayangan kami Di Facebooknya Visefem Pagi hari ini Mohon maaf Saya tidak bisa Mengklik komentar Yang ada di sini Tapi ini Terima kasih Buat yang punya Akun Miftahari Kemudian Faisal Aziz Kemudian Ada Eko Susanto Kurniawan Vidianto Kemudian Miss Mansya Ulhuda Ada Cacep Nurul Ada Lukman Hakim Ada Uyung Keti Ada Su Siapa ini ya Ada Sujanto Dan lain sebagainya Ini yang sudah Menonton tayangan kami Melalui Facebook Radio Visew Mbanyuwangi Anda yang mau Bergabung melalui Facebook Juga boleh Radio Visew Tinggal kirim saja Komentarnya Di kolom komentar Di Facebook kami Dan kita Bersama Coach Umam Nanti Mas Umam juga Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Anda Sampaikan Di Laman komentar Di Facebook Dan terima kasih Yang sudah Bergabung Via Whatsapp Di 0811 360 1015 Nah Mas Umam Ketika Kita berbicara Tentang Anak-anak Jadi tadi Disampaikan bahwa Tantangan terberat Kemudian Apa namanya Salah satunya adalah Pecah teladan itu Tadi Dan Bagaimana Cara Cara yang tadi Dikatakan Ibu Oi Bahwa Saya harus ketus nih Udah gak bisa sabar lagi Ternyata juga Itu bisa ditoleransi Itu kan berarti Bisa ditoleransi Jadi memang Kalau kita berbicara Gaya parenting Yang bisa Dilist oleh Mas Umam ini Nanti gaya parenting Seperti apa sih Alastifin ini Yang memang Ini insya Allah Tepat nih Kalau kita Aplikasikan Kepada anak-anak kita Mas Umam Ya Terima kasih Jadi gaya parenting Kita itu Banyak ya Dan itu menyesuaikan Bagaimana Pertama Keberibadian kita sendiri Sebagai orang tua Cepatlah kita ingat Bahwa Satu ayah itu Lebih berharga Daripada Seratus guru Di sekolah Berarti ini Saking memang Ayah itu harus Intens ya Betul Berkomunikasi Dan memiliki perhatian Pada putra-putrinya Gitu Namun Faktanya Banyak yang bilang Urusan anak Dan di rumah Itu urusan Nah ini berarti Sangat keliru ya Ya Hey ayah Ini juga Tamparan Buat kami Sebagai seorang ayah Bahwa Satu ayah itu Lebih berharga Dari Seratus guru Di sekolah Betul Bagaimana Peran kita Sebagai seorang ayah Harus benar-benar Dominan disini Maka Tugas kita Sebagai seorang ayah Kenali dulu Kita ini Memiliki Keperibadian Kayak apa Maka disitulah Gaya Parenting kita Oh begitu Harus kenali Keperibadian diri dulu Sebagai orang tua ya Gitu Kalau kita Punya anak nih Punya anak itu Kalau ngerjakan Tugas Mereka lebih cekatan Ya Lebih cekatan Lebih selesai Dalam hal-hal Tugas kayak gitu Namun sayang Mereka kurang peka Dalam sisi Sosial Kurang peka Terhadap perasaan Gitu ya Kita sebagai orang tua Sebagai ayah ini Masuk kategori Memiliki Keperibadian Kayak apa Gitu ya Kalau kita memiliki Hal yang sama Mungkin lebih banyak Selesainya Dengan anak-anak kita Namun ketika Kita berbanding Lurus Sorry Berbanding terbalik Dengan anak-anak kita Ini yang masalah Buat kita Gitu Oke Contoh nih Kita tahan dulu ya Oh iya Ya baik Halo selamat pagi Oke baik Bisa dilanjutin nih Mas Umam Tentang gaya parenting tadi Sesuai keperibadian Misalnya kita Tipe orang Yang Kita Selalu mengedepankan Perasaan Kita lebih subjektif Gitu ya Kita lebih Maaf Kita lebih Respect terhadap Sesuatu di lingkungan Sekitar kita Atau di sekitar kita Sedangkan Anak-anak kita Itu menjadi Tipe-tipe yang berbalik Dengan kita Maka apa yang harus Kita lakukan Disinilah gaya Parenting kita Yang harus menjur Bukan memaksakan Bagaimana kita Bagaimana pun juga Kita gak bisa Dipasarkan sama Bersih Gak bisa Makanya kemarin Kita menemukan Suah Kasus ya Salah satu keluarga Karena maaf ya Di keluarga yang Cenderung lebih ke Keluarga yang Militer ya Mereka disiplin Mereka tegas Mereka ini Dan seterusnya kan Luar biasa kan Pendidikan Di situ Namun ada fakta Salah satu anak Di dalam keluarga itu Adalah Anak yang Tipenya itu Lebih lembut Ngerjakan sesuatu Selesai Tapi butuh waktu Nah Ini Tipe kayak gitu Makanya itu Menjadikan Oke Baik Saya akan terima Penelpon dulu Halo selamat pagi Halo selamat pagi Pagi Saya Yuli di Banyuwangi Saya meminta Pendapatnya Bapak Saya kan punya Anak Eh Maksudnya itu Saya itu punya tetangga Tetangga saya itu Punya anak Kebetulan dia itu Masih SD Sekolahnya itu Mulai pagi Sampai sore 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 itu pun Dia itu masih live Maksimal pulang ke rumah Itu jam 8 Nah kebetulan Anak saya itu Masih TK Apakah Cara belajar Anak saya itu Disamakan Seperti Tetangga saya itu Kan kebanyakan kan Orang Sekarang Sekolahnya itu Mulai pagi Sampai sore kan Apakah Saya belajarkan Sesuai kemampuan Anak saya sendiri Terima kasih Oke baik Terima kasih Gimana Mas Suman Ini kembali lagi Tadi Kita juga harus Memperhatikan Ibu Bagaimana Usia tumbuh Usia tumbuh Kembang mereka Jangan hanya Faktor Keluarga Faktor lingkungan Yang akan kita Kedepankan Coba kita pelajari Anak-anak usia TK Itu kan Mereka belum Belum Istilahnya Istilahnya Belum bisa kita Samakan dengan Anak-anak SD Makanya Di ketentuan itu Sistem pendidikan Kita bahwa Anak-anak TK TK gak boleh Diajarkan Calistung Memaksakan Calistung Bukan tidak Boleh diajarkan Tapi tidak Boleh memaksakan Belajar Calistung Kalau Menurut kami Perlakukan mereka Sesuai tumbuh Kembang mereka Usia TK Atau prasekolah Mereka lebih Bagus Bagaimana Mereka belajar Sambil Bermain Itu yang Kita lakukan Karena Sebetulnya Anak-anak kita Itu Meskipun Maaf ya Tidak Dileskan Mereka akan Mampu dengan Setara Dengan Anak-anak Yang Dileskan Catatannya Apa Kalau tidak Dileskan Intinya Masih Mampu Jadi Orang tua Tidak perlu Takut Kalau Anaknya Tidak 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 Tapi Catatannya Seberapa Telaten Seberapa Sabar Kita Dengan Anak-anak Kita Dan Kembali Lagi Anak-anak Kita Punya Kekuatan Kekuatan Inilah Yang Bagaimana Peran Orang tua Memaksimalkannya Jadi Jawabannya Adalah Sesuaikan Mereka Perlakukan Mereka Sesuai Tumbuh Kembang Anak Usia TK Kami Rasa Belum Saatnya Sampai Sebegitunya Mereka Hidupnya Hanya Untuk Belajar Hidupnya Hanya Berkaitan Dengan Dunia Menulis Membaca Menghitung Jadi Ada Masanya Mereka Harus Banyak Bermain Makanya Di Sekolah Belajar Sambil Bermain Kan Bukan Belajar Bukan Hanya Belajar Saja Risikanya Begini Kalau Di dalam Sistem Pendidikan Yang Saat Ini K13 Mental Hektik Itu Banyak Terjadi Di Anak Usia TK Karena Dipaksakan Bukan Diajarkan Calistung Membaca Tulis Menghitung Tapi Dipaksakan Belajar Calistung Jadi Kami Rasa Yang Lebih Bicak Adalah Biarkan Mereka Belajar Sambil Bermain Dan Berikan Waktu Mereka Bermain Atau Bersosialisasi Dengan Teman-temannya Hari ini Anak-anak Kita Banyak Kehabisan Waktu Dibelajarnya Tapi Kurang Bermain Sosialisasi Kasihan Juga Baik Apalagi Bener Tadi Kalau Ngomongin K13 Aduh Mau gak Mau Tapi Yaudah Harus kita Laksanakan Tapi Faktanya Anak-anak Gitu ya Kita Udah Pratekin Di beberapa Jadi Anak-anak Itu Dengan Pembiasaan Saja Mereka Terbentuk Contoh Pastikan Yang berapa Mereka Belajar Durasinya Berapa Lama Cuman PR kita Yang paling Sulit Adalah Gaya Belajar Anak Kita Kayak Apa Kalau Anak Kita Belajarnya Disamakan Dengan Cara Belajar Kita Udah Kami Yakin Dia 5 Menit Udah 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 Jenuh Ini Yang Harus Kita Lakukan Badan Anak Kita Terima kasih Ibu Tadi Yang Sudah Bergabung Di 4.15.055 Ini Ini Materinya Masih Banyak Gaya Parenting Yang Mau Dijelaskan Mas Umam Tapi Mungkin Untuk sesi Hari ini Kita Close Dulu Apa Yang Mau Disampaikan Dengan Materi Kita Pagi Hari Ini Mas Umam Terima Kasih Jadi Yang Pasti Kebutuhan Anak Itu Meliputi Pertama Kebutuhan Akan Rasa Aman Selain Rasa Aman Kebutuhan Untuk Mengontrol Terus Kebutuhan Untuk Diterima Ini Adalah Kebutuhan Kebutuhan Mereka Jadi Kasih Kesempatan Mereka Untuk Mereka Merasa Aman Dengan Keluarganya Dan Yang Terakhir Adalah Mereka Butuh Juga Nyaman Itu Diterima Itu Yang Paling Penting Jadi Aman Terus Kemudian Mengontrol Mengontrol Itu Kasih Kesempatan Mereka Itu Berkreasi Bikin Inovasi Untuk Dirinya Aku Pengen Berdandan Misalnya Ada Ada cowok Anak Anak Cowok Yang Pengen Mereka Cewek Coba Kasih Kesempatan Dulu Pas Dia Berdandan Tanyain Kenapa Kamu Melakukan Itu Kamu Kan Cowok Kasih Pemahaman Cowok Itu Harus Begini Jangan Tiba Tiba Mereka Sudah Pegang Lipstick Udah Aduh Kita Sampai Teriak Teriak Memang Itu Langsung Spontan Spontan Stres Nanti Orang Tanya Biar mereka Coba Dulu Kamu Trial Sekali Dan Itu Tidak Sedikit Faktanya Kalau Kita Lihat Kalau Kita Pelajari Dari Orang Yang Maaf Bagaimana Cowok Yang Akhirnya Lebih Feminim Daripada Maskulin Itu Karena Faktor Di Usia Mereka Usia Anak Itu Jadi Yang Menjadi Catatan Adalah Kebutuhan Anak Itu Ada Kebutuhan Rasa Aman Berikan Rasa Aman Mereka Bada Kita Sehingga Semakin Merasa Aman Semakin Merasa Tidak Mau Jauh Dari Orang Tuanya Ini Yang patut Sebenarnya Dibangun Anak Anak Ini Biar Inginnya Orang Tua Itu Anak Pengen Lebih Nyaman Dengan Orang Tuanya Semoga Kita Bisa Melakukan Itu Mungkin Strateginya Bisa Disampaikan Dua Pekan Lagi Bagaimana Kita Membuat Anak Anak Harus Lebih Nyaman Dengan Kita Karena Pengalaman Saya Pribadi Ketika Masuk Usia SMP Rasanya Udah Nggak Asik Sama Bapak Ibu Nah Ini Orang Tua Harus Juga Introspeksi Ya Ada Tambahan Lagi Jadi Yang pertama Tadi Rasa Aman Kesempatan Untuk Kontrol Dirinya Atau Mereka Berkreasi Yang Terakhir Adalah Merasa Nyaman Itu Yang Harus Kita Menunjukkan Betapa Peran Orang Tua Dalam Membentukkan Karakter Anak Itu Sangat Dominan Itu Yang Harus Kita Lakukan Dan Yang Pasti Yang Kami Ulang Lagi Bahwa Satu Orang Ayah Itu Lebih Berharga Daripada 100 Guru Di Sekolah Jadi Kembali Lagi Ayuh Ayah Mulai Berperan Penting Dalam Keluarga Bahkan Yang Saya Miris Ketika Kami Diundang Untuk Memberikan Seminar Parenting Di Beberapa Tempat Termasuk Di Sekolah Sekolah Itu Yang Hadir Itu Untuk Bapaknya Itu Tidak Banyak Dan Yang Kami Tahu Satu Dua Orang Aja Yang Hadir Ini Terlepas Dari Faktor Kerja Atau Apapun Yang Pasti Dimanapun Tempatnya Itu Satu Dua Ayah Yang Hadir Kebanyakan Itu Tidak Ada Ayah Jadi Ibu Betul Maka Pertanyaannya Bagaimana Banyak Ibu-ibu Yang Bilang Loh Nanti Ayah Malah Melarang Ini Dan Seterusnya Inilah Ayo Peran Ayah Kita Tingkatkan Jadilah Jadilah Kita 100 Guru Bagi Anak Anak Kita Betul Oke Baik Mas Terima Kasih Untuk Kehadirannya Pada Pagi Hari Ini Yang Pasti Tingkatkan Peran Sebagai Seorang Ayah Yang Bisa Ambil Kesimpulan Pada Pagi Hari Ini Dan Materi Kita Masih Banyak Radius Untuk Dua Pekan Lagi Anda Jangan Kemana Mana Tetap Simak Kehadiran Coach Umam Setiap Dua Pekan Sekali Di Studio VizFM Untuk Berbincang Terkait Ilmu Parenting Bersama Kita Semuanya Saya Harus Pamit Karena Kembali Di Warna Warni Sesiang Kedua Tetap Di VizFM Radio Banyuwangi